Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ygbalur Waisaki Pro D3 Teknik Listrik Kelas TL2A Disini saya akan menjelaskan Tentang Circuit Breaker Disini ada Introduksi Pemutus arus adalah peralatan yang dirancang Untuk melindungi peralatan listrik Dari kerusakan akibat depan berlebih Atau Core Slating Tidak seperti sekring Pemutus arus dapat Diatur ulang baik secara manual Atau otomatis Untuk melanjutkan pengoperasian normal Prinsip kerja Circuit Breaker Pemutus sirkuit Dasar terdiri dari saklar sederhana Yang dihubungkan ke strip Bimetallic Atau elektromagnet Kemudian listrik magnetis Elektromagnet Ketika harus melompat Ketingkat yang tidak aman Elektromagnet cukup kuat Untuk menarik tuas logam Yang terhubung ke Lingkek saklar Seluruh lingkek bergeser Seluruh lingkek bergeser memiringkan kontak bergerak menjauh dari kontak stasionar untuk memutus sirkuit listrik Disini ada gambar Contoh Ada terminal Ini ada stationari kontak Moving kontak Switch Cat Dan ada elektromagnet Kemudian ada terminal lagi Tipe-tipe sirkuit breaker Tipe-tipe sirkuit breaker Satu Pemutus sirkuit udara Pemutus sirkuit minyak Pemutus sirkuit vakum Kemudian ada S F6 Sirkuit breaker Pemutus sirkuit udara Pemutus sirkuit ini akan beroperasi di udara medium peninginan Adalah busur pada tekan atmosfer Di banyak negara pemutus sirkuit udara digantikan oleh pemutus sirkuit minyak Tentang pemutus sirkuit minyak atau oli akan kita bahas nanti Dengan demikian pentingnya pemutus sirkuit udara masih pilihan yang lebih disukai untuk menggunakan pemutus sirkuit udara hingga 15 kV Hal ini karena minyak pemutus sirkuit dapat terbakar ketika digunakan pada 15 kV Disini ada dua jenis sirkuit udara Ada pemutus sirkuit udara polos atau biasa Kemudian ada pemutus sirkuit udara balas Kemudian ini ada gambar pemutus sirkuit udara bisa kita lihat Kemudian kelebihan pemutus sirkuit balas udara Bisa digunakan di mana operasi sering diperlukan karena energi busur yang lebih rendah Itu resiko bebas dari api Ukurannya kecil Membutuhkan lebih sedikit perawatan Pendinginan busur jauh lebih cepat Kecepatan pemutus sirkuit jauh lebih tinggi Kemudian durasi waktu busur adalah sama untuk semua nilai arus Kelemahan pemutus sirkuit balas udara Membutuhkan perawatan tambahan Udara memiliki sifat pemadam busur yang relatif lebih rendah Ini berdiri si kompresor udara berkapasitas tinggi Dari persimpangan pipa udara mungkin ada kemungkinan kebocoran tekanan udara Ada kemungkinan kenaikan tingkat yang tinggi Dari pemutus sirkuit balas udara Kemudian ada pemutus sirkuit minyak atau oil Dalam jenis pemutus ini sirkuit minyak digunakan tetapi banyak mineral lebih disukai Ini bertindak properti isolasi lebih baik daripada udara Kontak yang bergerak dan kontak yang tetap direndam di dalam isolasi Oli isolasi Ketika pemisahan arus terjadi Kemudian kontak pembawa dalam minyak busur dalam pemutus sirkuit Diinisialisasi pada saat pemisahan kontak Dan karena busur ini dalam minyak diwapkam dan dikomposisi dalam gas hidrogen Dan akhirnya menciptakan hidrogen gelembung di sekitar busur Gelembung gas yang sangat terkompres ini di sekitar dan busur Mencegah pemogokan kembali busur setelah arus mencapai nol persimpangan siklus Pemutus sirkuit minyak adalah jenis pemutus sirkuit tertua Berbagai jenis pemutus sirkuit minyak Di sini ada pemutus sirkuit minyak maksimum Pemutus sirkuit minyak minimum Pemutus sirkuit minyak maksimum Dalam pemutus sirkuit minyak maksimum Minyak atau oli digunakan untuk melengkungkan media peninginan Dan juga untuk mengisolasi media Di antara bagian ground dari pemutus sirkuit dan kontak pembawa arus Minyak isolasi dan transformator yang sama digunakan Prinsip kerja pemutus sirkuit minyak maksimum Mengatakan ketika kontak pembawa arus dalam minyak dipisihkan Maka busur dihasilkan antara kontak yang terpisah Busur yang didirikan akan menghasilkan gelembung gas yang tumbuh cepat di sekitar busur Kontak yang bergerak akan bergerak menjauh dari kontak tetap busur Dan ini menghasilkan resistansi Busur meningkatkan Di sini peningkatan resistansi akan menyebabkan penurunan suhu Oleh karena itu, formasi gas yang berkurang mengelilingi busur Ketika arus melewati nol Ketika arus melewati nol Melintasi peninginan busur di pemutus sirkuit minyak maksimum Terjadi dalam becana kedap udara total Gelembung gas tertutup di dalam minyak Minyak akan mengelilingi dengan tekanan tinggi pada gelembung Ini menghasilkan gas yang sangat padat di sekitar busur Ketika tekanan meningkat Di ionisasi gas juga meningkat Yang menghasilkan peninginan busur Gas hidrokan akan membantu peninginan busur dalam pemutus sirkuit minyak Kemudian ada itu ada gambar Pemutus sirkuit minyak maksimum Kelebihan pemutus sirkuit minyak maksimum adalah Properti peningin yang baik karena pengurayan Minyak memiliki kekuatan di elektrik yang tinggi Bertindak sebagai isolator antara bagian ground dan bagian yang hidup Minyak yang digunakan disini akan menyerap energi busur saat membusuk Kemudian kekurangannya Tapi bahan isolasi tersedia di ruang interupsi Ini membutuhkan lebih sedikit minyak sehingga disebut pemutus sirkuit minyak minimum Kemudian disini ada gambar pemutus sirkuit minyak minimum Kelebihannya membutuhkan lebih sedikit perawatan Kemudian sangat cocok untuk operasi otomatis dan manual Kemudian membutuhkan ruang yang lebih kecil Kemudian biaya yang untuk Langgar kapasitas dalam MVA Juga lebih sedikit Kekurangan pemutus minyak minimum adalah Minyak memburuk karena karbonisasi Ada kemungkinan ledakan dan kebakaran Karena memiliki jumlah minyak yang lebih kecil Maka karbonisasi meningkat Kemudian sangat sulit untuk menghilangkan Gas dari ruang antara Ruang di antara kontak Kemudian disini ada pemutus sirkuit vakum Pemutus sirkuit vakum Adalah sirkuit yang digunakan Vakum untuk memusnahkan busur Ini memiliki karakter pemulihan di elektrik Gangguannya sangat baik Dan dapat mengganggu arus frekuensi tinggi Yang dihasilkan dan ketidakstabilan busur Ditumpangkan pada arus frekuensi garis Pada prinsip operasi VCB Akan memiliki dua kontak yang disebut Elektroda akan tetap tertutup Dalam kondisi operasi normal Misalkan ketika terjadi kesalahan Pada bagian manapun dari sistem Maka kumparan trip pemutus sirkuit mendapat energi Dan akhirnya kontak terpisah Kontak saat pemutus dibuka dalam ruang ampah Yaitu 10-7 Hingga 10-5 Tor sebuah busur dihasilkan antara kontak Dengan ionisasi uap logam kontak Disini busur dengan kecepat Dipadam kam Ini terjadi karena elektron Uap logam dan ion yang dihasilkan Selama busur mengembun dengan cepat pada permukaan kontak CB Menghasilkan pemulihan kekuatan dialektri yang tepat Kemudian disitu ada gambarnya Bisa dilihat sendiri Kemudian kelebihan pemutus sirkuit vakum VCB dapat diandalkan kompak dan tanah lama Mereka dapat memutus arus gangguan apapun Tidak akan adanya bahaya kebakaran Tidak ada suara yang dihasilkan Ia memiliki kekuatan dialektrik yang lebih tinggi Membutuhkan daya lebih sedikit untuk operasi kontrol Kemudian ada SF6 Sirkuit Breaker SF6 memiliki kekuatan isolasi yang sangat baik Ketika elektron bebas bertabrakan dengan molekul gas netral ion negatif terbentuk Dan elektron diserap oleh molekul gas netral Fitur dari SF6 SF6 memiliki kekuatan dialektrik yang tinggi Dan memiliki sifat rekombinasi cepat setelah percikan energi sumber yang dihilangkan Kemudian memiliki sifat perbindahan panas yang sangat baik Karena berat molekulnya yang tinggi Bersama dengan fiskositas gasnya yang rendah Memungkinkan untuk mentransfer panas melalui konveksi Konstruksi dari SF6 sirkuit Breaker Pemutus sirkuit SF6 terdiri dari unit penganggu dan sistem gas Unit penganggu Terdiri dari kontak tetap dengan rangkaian jari Pembawa arusin prop busur Jari-jari melakukan kontak dengan kontak yang bergerak saat pemutus berada dalam posisi sekat Kontak dikelilingi oleh nozzle Interupsi dan pelindung ledakan Dan kontak yang bergerak dalam bentuk nozzle Berongga yang meluncur di side kedua jari yang dihubungannya pegas Dan segera setelah kontak bergerak ditarik dari kontak jari tetap busur Ditarik antara nozzle yang bergerak dari prop lengkung Saat kontak bergerak semakin jauh busur diperpanjang dan dilemakan dan akhirnya dipadam oleh aliran gas dari tekanan tinggi ke tekanan rendah Dan disitu ada gambar Dan gas sistem Penyegelan sempurna untuk mencegah kebocoran gas karena dijaga pada tekanan tinggi Sistem tekanan rendah dan tinggi dilengkapi dengan alarm tekanan rendah yang memberi peringatan saat tekanan gas turun di bawah nilai tertentu Jika batas bahaya tercapai, perangkat keamanan melembuhkan pemutus Keuntungan SF6GB Pemotongan arus diminimalkan pada tekanan rendah dan kecepatan rendah Kemudian menghilangkan masalah kelembaban Memberikan operasi tanpa suara Tidak ada partikel karbon yang terbentuk selama busur api Kemudian kondisi atmosfer tidak mempengaruhi kinerja pemutus sirkuit Oke, terima kasih Mungkin saya itu yang bisa jelaskan tentang sirkuit breaker Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati